Di sini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dengan cara mensubstitusikan variable X atau Y, berarti kita boleh pilih. Kita lihat kita punya persamaan yang pertama adalah 2X tambah Y sama dengan 9, lalu kita punya 4X min 2Y sama dengan 22. Kalau kita mau substitusikan, jadi kita akan buat jadi Y sama dengan atau X sama dengan, lalu kita akan ganti ke persamaan yang satu lagi. Di sini kita lihat 2X tambah Y sama dengan 9 akan jauh lebih mudah kalau kita biarkan dia dalam bentuk Y sama dengan. Jadi 9, 2X-nya kita pindah ruas jadinya min 2X, kalau pindah tanda berubah. Berarti karena kita punya Y sama dengan 9 dikurang 2X, maka kita boleh substitusi Y-nya ke dalam persamaan yang kedua. Y-nya artinya kita ganti dengan 9 min 2X karena Y sama dengan 9 min 2X. Berarti ini akan jadi 4X min 2, Y-nya akan kita ganti jadi 9 min 2X, sama dengan 22. Berarti kita punya 4X, lalu di sini kita punya min 2, jadi min itu adalah milik 2, kita akan kali dengan 9. Kalau kita punya tanda yang sama, kita kalikan, itu berarti jadinya nilainya plus, tapi kalau tandanya beda, itu akan jadi min. Berarti min 2 kali 9 karena tandanya beda, 9 plus, berarti jadinya min 2 kali 9, 18. Lalu min 2, kita harus kali dengan min 2X. Jadi min sama min karena tandanya sama jadinya plus, 2 kali 2X jadinya 4X. Kita lihat ini adalah suku sejenis, jadi 4X sama 4X suku sejenis karena punya variable dengan pangkat yang sama, koefisiennya boleh kita tambah atau kurang. Jadi di sini 4X, kita tambah dengan 4X, berarti 4-nya boleh kita tambah dengan 4, jadinya 8X. Lalu min 18 boleh kita pindahkan ke sebelah kanan, pindah jadinya plus 18. Berarti kita dapatkan di sini 22 ditambah 18, itu jadinya adalah sama dengan 40. Berarti kita boleh bagi 8, kita dapatkan ini tinggal X, 40 bagi 8, 5. Kita dapatkan nilai X, kita masukkan ke dalam Y-nya, jadi kita bisa cari Y sekarang. Karena Y sama dengan 9 min 2X, X-nya adalah 5. Berarti kita dapatkan Y sama dengan 9 min 2 kali 5, 10, berarti Y-nya adalah min 1. Kita dapatkan nilai X sama Y, berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, kita tulisnya X dulu baru Y, berarti 5, min 1. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.